Pemirsa setelah dilakukan penggalian lanjutan hingga selasa malam, tim Gegana dari Primo Polda Jabar kembali menemukan 87 mortir aktif di rumah warga di Jalan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Lalu juga diduga puluhan mortir yang tertata rapi tersebut merupakan sisa Perang Dunia Kedua yang terkubur. Inilah puluhan mortir aktif yang ditemukan petugas tim Gegana Primo Polda Jabar di rumah milik Kevin Permana di Jalan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Setelah menggali hingga selasa malam dengan menggunakan alat metal detektor, tim Gegana Polda Jabar kembali menemukan 87 mortir yang tertata rapi di dalam tanah. Diduga mortir-mortir tersebut merupakan sisa Perang Dunia Kedua yang telah lama terkubur. Diduga sebagian mortir tersebut masih aktif dan ada juga yang rusak. Untuk memastikan kondisinya, tim Gegana akan menyerahkan mortir tersebut ke Kodam Tiga Siliwangi untuk diteliti. Informasi per telepon dari Saudara Kevin ke Polsek Coblong bahwa di rumahnya ditemukan diduga seperti mortir pada saat di rumah Saudara Kevin ini sedang dilaksanakan penggalian di salah satu halaman rumah yang tadinya akan dilakukan pembenahan dan juga renovasi gerasi. Kondisi memang dari 87 ada yang sudah kondisi rusak tapi kita masih belum bisa mempredisikan bahwa itu rusak total tidak bisa berfungsi tapi ada beberapa bagian yang masih bagus dan kita khawatirkan itu akan bisa meledak setiap saat kalau tidak diperlakukan dengan benar. Mortir tersebut pertama kali ditemukan seorang tukang gali saat tengah menggali halaman rumah milik Kevin Permana di Jalan Dagwo, Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang sedang merinovasi kanopi rumah yang rusak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV